Sedikitnya 50 rumah kontrakan semi-permanen di Jalan Boulevard Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin sore 9 April Ludes di Lalap, Sijago Merah. Kebakaran yang diduga akibat kompor gas tersebut mengakibatkan satu orang tewas terpanggang. Korban, Siti Sayati, 31 tahun, ditemukan warga dalam posisi tengkurap. Api baru berhasil dipadamkan sekitar 1,5 jam kemudian setelah diturunkan 17 unit mobil pemadam kebakaran. Saat kejadian, para penghuni tengah sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Percikan api dan kepulauan asap pertama kali terlihat dari salah satu rumah kontrakan. Tiupan angin yang kencang membuat api dalam sekejap merambat ke sejumlah kontrakan yang berada di sebelahnya. Akibat kejadian tersebut, sekitar 180 jiwa kehilangan tempat tinggalnya. Sementara kerugian materi belum dapat ditaksir karena masih dalam proses penyidikan. Dari Jakarta Utara, M. Iqbal dan Yahya Abdul Hakim, Poskota TV melaporkan.